Menikah muda sudah menjadi hal yang biasa di pulau ini. Rata-rata wanita yang berada di pulau ini sudah bisa dipinang pada saat sudah menginjak usia 14 tahun. Sedangkan untuk laki-laki sudah bisa menikah pada saat memiliki usia 16 tahun. Tradisi menikah muda ini terbilang sangat unik karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Iya, tradisi ini dimiliki oleh suku Madura. Apa yang mendasari mereka menikah muda? Bagaimana kehidupan di Madura? Apa kebiasaan orangnya? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Pulau Madura. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Pulau Madura adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau Madura memiliki luas wilayah sekitar 5.379 km lersegi atau 8 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini juga mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar yakni mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2023. Di mana wilayah kepulauan serta perairan yang ada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pulau Madura merupakan produsen garam terbesar di Indonesia sehingga dijuluki Pulau Garam. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Selain jalur darat, pulau ini dapat didatangi melalui jalur laut. Untuk jalur laut bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Alternatif lainnya bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar di Situ Bondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Terkini pintu masuk melalui udara juga telah dibuka dengan diresmikannya Bandar Udara Trunojoyo pada 20 April 2022 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sumenep. Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di mana Kabupaten Pamekasan menjadi yang termaju di antara kabupaten lain? Pulau Madura memiliki sejarah yang panjang dilihat dari kesenian dan kebudayaan Islam yang kuat. Pulau ini didiami oleh etnis mayoritas suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi yang cukup besar di Indonesia. Saat ini jumlah populasi suku Madura diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta jiwa dan menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Pulau Madura sebagian juga dihuni oleh beberapa suku pendatang seperti suku Jawa etnis Tionghoa, Arab, Sunda, Bugis, dan juga Melayu. Suku Madura berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Bawean, Gili Mandangin, Gili Raja, Gili Genting, Poteran, Gili Iyang, Sapudi, Raas, Kepulauan Masalembu, dan Kepulauan Kangaan. Selain itu, orang Madura banyak juga yang berdatangan dan menetap di bagian timur Jawa Timur Daratan biasa disebut sebagai kawasan Tapal Puda. Yaitu membentang dari Pasuruan sebelah timur sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Situ Bondo, dan Bondowoso jumlah penduduknya paling banyak dan mengutamakan bahasa Madura. Sedangkan orang Madura yang menetap di Probolinggo, Malang bagian Tenggara, Banyuwangi, Jember, Surabaya bagian utara, Lumajang, dan sebagian Gresik biasanya menguasai dua bahasa yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Pada tahun 1948, Madura pernah menjadi negara Madura yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur yakni Vender Plus. Hal tersebut memiliki tujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengamanan negara Jawa Timur. Pada saat itu, negara Madura memiliki bendera yang berwarna hijau dan juga putih. Namun hal tersebut tidak bertahan lama, hanya berlaku selama dua tahun saja. Pada tahun 1950, negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung kepada Indonesia. Dari sumber-sumber babat tanah Madura dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Sekarang menjadi bukit-bukit. Dan beberapa dataran yang ketika air laut surut dataran tersebut terlihat. Sedangkan apabila laut pasang dataran tersebut tidak tampak di bawah permukaan air. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumenep. Sejarah tanah Madura tidak terlepas dengan sejarah atau kejadian yang terjadi di tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Keraton Gilingwesi, rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menetapkan upah minimum Kabupaten atau UMK 2023 adalah 2.176.819 rupiah. Biaya hidup di Madura rata-rata 2 juta rupiah per bulan. Namun tergantung gaya hidup masing-masing. Suku Madura terkenal dengan gaya bicaranya yang keras, belak-belakan, namun dikenal hemat, disiplin, dan pekerja keras. Harga diri merupakan esensi penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Mereka memiliki sebuah falsafah, lebih baik mati daripada harus menanggung malu. Sifat yang seperti inilah yang melahirkan tradisi carok pada sebagian masyarakat Madura. Masyarakat di Pulau Madura kerap melakukan pernikahan di usia masih muda, bahkan masih belum balik. Rata-rata wanita yang berada di Pulau Madura sudah bisa dipinang pada saat sudah menginjak usia 14 tahun. Sedangkan untuk laki-laki di Pulau Madura sudah bisa menikah pada saat memiliki usia 16 tahun. Tradisi menikah muda ini terbilang sangat unik karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Misalnya saja adanya hutang budi perjodohan agar dapat mengikat tali kekeluargaan antarkeluarga. Yang mana memiliki tujuan untuk mempererat kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Selain itu juga takut tidak akan menemukan pasangan hidup pada nantinya. Masyarakat Madura juga biasa disebut dengan sebagai kaum sarungan. Hal tersebut yang memiliki arti orang yang tinggal di Pulau Madura dalam kesehariannya sering menggunakan sarung dibandingkan menggunakan celana. Pakain ini juga tidak hanya dipakai pada saat beribadah, namun juga pada saat bermain, belanja, menghadiri anak di sekolah hingga datang ke pesta pernikahan. Menurut masyarakat Pulau Madura, sarung merupakan pakai yang sangat berharga dan sudah menjadi salah satu bentuk kesopanan dan juga ciri khas. Tak hanya laki-laki yang sering menggunakan sarung dalam kesehariannya, kaum wanita juga kerap menggunakan sarung di berbagai acara. Karapan sapi merupakan budaya suku Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan karapan sapi, sepasang sapi akan menarik semacam kereta yang terbuat dari kayu, yang mana karapan sapi dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan lainnya. Trek pacuan karapan sapi ini biasanya sekitar 100 meter. Lomba pacuan karapan sapi bisa berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Final dari pertandingan lomba karapan sapi ini pada akhir bulan September atau Oktober di ex-kota Karesidenan. Hal tersebut dilakukan untuk merebutkan piala bergilir presiden. Saat ini piala tersebut sudah berganti nama menjadi piala gubernur. Meskipun masih banyak orang yang ada di Pulau Madura yang agamis. Kebanyakan masyarakat Pulau Madura masih mempercayai akan hal tradisi berbau magis. Tradisi magis merupakan bagian dari budaya orang di Pulau Madura sejak lama. Hal tersebut yang dapat dilihat dari adanya berbagai macam ritual yang masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya yakni Rokatasek. Rokatasek pada umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai tanda untuk menghormati penguasa laut dan juga keselamatan. Ritual tersebut juga ada di beberapa tempat lain yang ada di Indonesia yang mana dilihat dari berbagai prosesi dan juga tujuan. Rokatasek yang tidak jauh berbeda dengan petik laut atau larung sesaji. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di Madura. Jagung, padi, kacang tanah, lombok, kacang hijau, dan singkong merupakan tanaman budidaya utama dalam pertanian di Madura tersebar di banyak lahan kecil maupun besar. Peternakan sapi juga merupakan bagian penting ekonomi di Pulau ini dan memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk kegiatan karapan sapi. Sektor perikanan juga tak kalah penting dalam menopang perekonomian di Pulau Madura. Wilayah ujung timur Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu wilayah penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur. Tanaman budidaya yang paling komersial di Madura ialah tembakau. Tanah di pulau ini membantu menjadikan Madura sebagai produsen penting tembakau dan cengki bagi industri kretek domestik. Selain komoditas tanaman di atas, sejak akhir tahun 2012, pusat penelitian dan pengembangan gula Indonesia mencoba pulau ini untuk dijadikan lahan pengembangan tebu di Jawa Timur. Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura telah mengalami industrialisasi ekonomi sejak tahun 1980. Daerah ini sangat dekat dari Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia dan dengan demikian berperan menjadi daerah sub-urban bagi para penglaju ke Surabaya dan sebagai lokasi industri dan layanan yang diperlukan dekat dengan Surabaya. Jembatan Nasional Suramadu yang sudah beroperasi sejak Juni 2009 diharapkan meningkatkan interaksi wilayah Madura dengan perekonomian regional. Untuk menuju pulau ini ada banyak pilihan sarana transportasi untuk para wisatawan di antaranya. Transportasi Darat Ada cukup banyak pilihan yaitu bus PO Akas, PO Haryanto, PO Karina, PO Pahala Kencana, PO Gunung Harta, PO Sinar Jaya, dan lainnya. Bus-bus ini melayani antar kota dalam provinsi dan antar provinsi. Kalau dari Surabaya Terminal Purabaya-Surabaya bisa langsung naik bus PO AKAS jurusan Pulau Madura, bus ini melayani pemberangkatan selama 24 jam untuk rute Surabaya-Madura dan sebaliknya. Di masing-masing kota kabupaten bus ini biasanya akan singgah sejenak untuk menurunkan penumpang di terminal kota yang dilewati. Pemberhentian bus paling terakhir yaitu di terminal area Wiraraja di kota Sumenep. Jika menggunakan transportasi udara, para penumpang akan diterbangkan dari bandar udara Trunojoyo-Sumenep dengan tujuan Surabaya dan sebaliknya. Ada pun transportasi laut adalah dengan kapal feri yang bisa dinikmati dengan layanan rute Jangkar-Kalianget ataupun Ujung Kamal. Ada juga kapal tradisional yang bisa dinaiki diantaranya adalah golekan, letih-letih, janggolan, dan lis-alis. Kuliner pertama yang wajib Anda coba adalah sate Madura. Di Madura, sate yang dijual biasanya terbuat dari ayam atau kambing. Dalam satu tusuk sate Madura, tak hanya terdapat filet daging, tetapi juga diselingi dengan gaji dan kulit. Daging ayam akan dipotong berbentuk dadu dan diolesi bumbu kacang dan kecap. Berbeda dengan jenis sate lainnya di Indonesia, saus sate Madura biasanya terbuat dari campuran petis, kemiri, dan kecap. Biasanya pedang akan menyediakan nasi atau lontong dan acar timun sebagai pelengkap sate. Satu porsi sate Madura dibanderol dengan harga 15 ribu rupiah per piring. Perpaduan rasa sate yang gurih dan manis dijamin akan membuat kamu ketagihan. Sumenep sebagai daerah wisata juga menyimpan banyak sumber daya alam berupa minyak dan gas alam yang dieksplorasi untuk mensuplai kebutuhan perindustrian yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Sumur-sumur minyak dan gas sebagian besar tersebar di wilayah lepas pantai Kepulauan Kabupaten Sumenep. Kalau ingin menikmati wisata sejarah, Museum Kraton wajib Anda kunjungi. Pasalnya, museum yang satu ini menyimpan beragam warisan budaya Sumenep yang masih terjaga hingga saat ini. Museum Kraton Sumenep berada di Jalan DR Sutomono 6, Lingkungan Delama, Pajagalan, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep. Setiap hari, museum tersebut bisa dikunjungi mulai pukul 7.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Bukit Tinggi Daramista atau biasa disebut Bukit Tinggi juga wajib Anda kunjungi. Objek wisata perbukitan ini menjadi favorit warga Sumenep sebab destinasi wisata yang satu ini cocok untuk menikmati pemandangan alam sekaligus piknik dan bersantai. Kalau berencana berkunjung ke Bukit Tinggi, Anda cukup menyiapkan uang tiket sejumlah 5.000 rupiah per orang. Dengan harga yang murah, Anda sudah bisa menikmati berbagai wahana seperti sepeda gantung dan spot-spot foto estetik di dalamnya. Untuk mengantisipasi merebaknya kemaksiatan di Pulau Madura, pemerintah bersama ulama dan tokoh sepakat untuk menutup semua jenis tempat hiburan malam. Meskipun realitanya masih ada sejumlah tempat hiburan malam yang masih beroperasi meskipun secara sembunyi-sembunyi, namun setidaknya dengan kebijakan tersebut, pemerintah sudah berusaha mengurangi angka kemaksiatan di wilayah Madura. Namun di sisi lain ditutupnya tempat hiburan di Madura bukan malah mengurangi aktivitas masyarakat Madura yang ingin mencari hiburan di dunia malam. Banyak masyarakat Madura yang justru pindah ke Surabaya untuk sekedar mencari hiburan dan menikmati gemerlap lampu di malam hari. Sehingga tidak heran mayoritas tempat hiburan malam di Surabaya dipenuhi oleh masyarakat Madura. Itulah beberapa hal tentang Pulau Madura. Apakah ada sisi gelap dari Pulau Madura? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.